musik 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 Halo guys kemarin kita abis ada nikahannya CDIV dan kojohan sekarang kita lagi mau makan di Kedonganan di pasar Kedonganan yang di vlog gue yang kemarin itu gue juga pernah ngevlog juga cuman mungkin suaranya gak gitu bagus ya sekarang gue mau coba pake vlog pake G7X Mark II ini disini ada pasar pasar ikan jadi harus beli ikan dulu pasar dan bisa langsung dimasarkan disini kita masuk ke pasarnya ya ini pasar Kedonganan ini sih ikan semua ini ini lobster gede banget coi berkuala ini 3 3 3 3 10 selamat menikmati selamat menikmati lihat bro ini banyak banget ikan ikan ini masih lagi bikin ikan tunang ada ikannya gak jelas juga cumi gede-gede ini ikan laut semua masih fresh-fresh sekarang bener-bener di depan laut tua kakak gede banget iya ya tua terus ya oh ini juga nih ya napoleon oh ini napoleon banget ini ada yang yang kecil ini kecil nih ada yang 50V enaknya dibakar nih pak ya tapi bisa buat 1RT ini pak kurang malah kurang ikannya ini kalau segini biasanya orang belinya per kilo ya pak per kilo iya sekilap berapa pak? 45V mantap ya pak scallop scallop grill itu wah banyak banget ikan ikan disini segar-segar dari ikan laut sampai ikan yang gak laut dan tinggal dimasak di belakang dibakarnya ya tinggal entar per kilo dibakarnya harganya berapa bisa 10 ribu atau 20 ribu per kilo gitu caranya ini baru dateng nih masalah ikannya ini udah pada belanja selesai nih kita mau makan kita mau bakar langsung ikannya disini di depan pantai wuh oke guys kita udah ada tempat tempat makannya tapi kita lagi nunggu ikannya dibakar ini yang mana? ini adalah meja makan kita dari seperti perahu-perahu gitu tren banget coy oke kita nunggu ikannya dan udangnya cuminya dibakar dulu saya bisa minum kelapa atau kebir disini di depan pantai di barang wuuu makasih oke guys sudah makan segitu banyak gue cuma habis sekitar 450 ribu buat bertujuh gila ya murah dan apa ya gue bisa bilang tuh taste-taste nya tuh enak-enak banget karena dibakar ya oke kita lanjut lagi ke tempat bye guys gue lagi ada di ubud ini lagi di belakangnya ada Tegal Alang Tegal Alang ini masuk Ubud tadi gue Ubud cuma lewatin doang karena mungkin udah sering dan rame banget Tegal Alang ini ini adalah teras seri-teras serinya khas Bali banget disini selain disini juga ada di arah utara dari Ubud kita ke Tegal Alang ada banyak terus juga yang datang kesini kita melihat teras sering tanian subak dari Bali ada yang juga trek di bawah sana oke guys kita lagi menuruni tanjakan dan turunan di Tegal Alang Tegal Alang mau nembangin drone dimana enak kan? disini aja? oke hai jadi Mas Ega lagi di bawah lagi masang drone buat dia terbangin ntar tadi sih udah diterbangin gitu ini lagi mau tunjukin tuh orangnya disana aku ngebacak vlognya lah sebentar Mbak Tabli baso ok enggak duduk kan dusanya selur banget kemandangannya bagus ini kalo lagi panen bagus ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton